Berbeda dengan Sunarko, penyidik Polda Metro Jaya menolak berkas penangguhan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan makar Majen Purnawirawan Kiflan Zain. Sementara itu, kuasa hukum Kiflan telah melayangkan gugatan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Penyidik menolak penangguhan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan makar Majen Purnawirawan Kiflan Zain. Kepala Birohubungan Masyarakat Pembes Polri, Brick Jenpol dari Prasetyo mengatakan tidak dikabulkannya permohonan karena Kiflan dinilai tidak kooperatif sehingga penyidik membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam terkait masalah perkara pidana yang menjeratnya. Sementara itu, melalui kuasa hukumnya, Kiflan Zain melayangkan gugatan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Kami Sore. Henry menyatakan langkah praperadilan ditempuh karena menemukan beberapa kejanggalan terhadap tindakan penyidik Polda Metro Jaya dalam penetapan tersangka dan penahanan kliennya. Di mana kami melihat dari tim penasihat hukum Kiflan Zain, ada beberapa kejanggalan soal penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh kepolisian. Ini yang kami uzi di pengadilan atas sikap dan tindakan kepolisian yang menetapkan klien kami menjadi tersangka. Mayjen penawirawan teknik Kiflan Zain ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik di Treskrim, Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan makar. Saat ini, Kiflan masih ditahan di rumah tahanan Pembelum Jaya Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, DIM Liputan I News, melaporkan. Terima kasih.